Oke, Matusun Anu suara Suara saya Kedengaran gak disitu mas? Oke, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Sedang asik mendengar Urayan Gus Tadi, rupanya disuruh ke saya Bicaranya, saya sedang menikmati Bagaimana memahami mahabbah Dan amat luar biasa Makanya, tadi saya lebih Menikmati sajian dari Gus Ketimbang dari saya ini Tapi, gak apa-apa, saya mengambil masa Dalam 10-15 menit ke depan Jadi, Bien Kulau Anu Senauneng Jogja Jadi, Banyak kawan Kancakulau dari Perwokerto Dari Cilacap Jadi, Suka dengan Apa namanya Bahasa dari Jawa Tengah Nah Dalam kesempatan yang berbahagia ini Ini sekarang di Banda Aceh Lagi hujan Saya akan sedikit Mungkin memberikan Narasi tentang Tema atau topik yang dibawa oleh teman-teman Dari Yain Perwokerto Tentang bagaimana Pemusisian Tasawuf Kemudian, Kaitannya dengan Moderasi beragama Kemudian, Hubungannya dengan Peradaban Jadi, ini topik yang Agak berat bagi saya Karena saya juga Bukan penganut Tasawuf Saya tidak punya Tarekat Dan tidak punya Amalan Apa-apa Jadi, Bidang keilmuan saya Adalah Antropologi Jadi, ini Saya jelaskan dari awal Nanti Bapak ini Bapak ini mengerti Kulo ini Bukan ngerti Tasawuf Nah, itu Underland Disclaimer dari Banda Aceh Nah, yang akan saya Sampaikan itu Ada tiga poin Ada Poin pertama Akan kita lihat Tentang Model beragama Dewasa ini Nanti Topik kedua Akan kita lihat Tentang Tren Spiritualitas Tren spiritualitas Jadi Bagaimana sekarang Kita memahami Tren Spiritualitas Kemudian yang terakhir Nanti Saya akan bicara Tentang Peradaban itu sendiri Bagaimana kita Memahami Peradaban Untuk poin Pertama Itu Saya akan coba Jelaskan sedikit Tren Beragama Saya membagi Ada tiga isu utama Di sini Yang pertama adalah Tren beragama Hari ini Terutama di kalangan Teman-teman Milenial Itu ada yang disebut Dengan Digital Religious Knowledge Jadi Proses Rekayasa Beragama Itu Based on Digital Knowledge Karena Dia Based kepada Digital Knowledge Maka Sekarang Generate Informasi Keagamaan Informasi Atau Pengetahuan Agama Religious Religious Itu Lebih banyak Dibantu Oleh Teknologi Jadi Orang Tiba-tiba Menjadi Soleh Ketika Menonton Sebuah acara Di channel A Atau di channel B Atau Tiba-tiba Orang Merasa terharu Air matanya Keluar Ketika melihat Ada sebuah Reality show Orang Membagi-bagi Hadiah Di pinggir jalan Ada juga Orang terharu Ketika Melihat Misalnya Ada anak Yang masih Belia Bisa menghafal Sekian Jus Kemudian Emosi Dari Yang menyebabkan Itu terjadi Sering menjadi Sebuah Pemberitaan Dan itu Menjadi Viral Misalnya Sekarang Orang lebih Banyak Menikmati Sesuatu Yang bukan Sebenarnya Jadi Apa yang Disamping Itu Ini yang Trend hari ini Dan Itu kita Diarahkan Dengan Metode Apa yang Tadi saya Katakan Digital Religious Knowledge Jadi Pengetahuan Kita Kesadaran Kita Lebih Banyak Dipicu Oleh Kesadaran Yang Dibantu Oleh Digital Nah Ini Trend yang Pertama Nanti Kita Lihat Trend Spirituality Trend yang Kedua Adalah Munculnya Safe Zone Safe Zone Itu adalah Zona Aman Zona Aman Dalam Beragama Jadi Ketika Orang Nyaman Dalam Sebuah Kelompok Dalam Sebuah Komunitas Kemudian Dia juga Punya Grup Medsos Atau Punya Kelompok Pengajian ABC Dan Dia Nyaman Disana Karena Dia Merasa Nyaman Maka Terjadilah Apa Namanya Dia Melakukan Proses Spirituality Itu Spirituality Betul Betul Dalam Kerangka Bukan Mencari Dari Sekian Apa Yang Harus Dicari Dalam Dunia Spiritual Tetapi Karena Ada Sebuah Pengondisian Jadi Conditioning Pengondisian Safe Zone Ini Membuat Orang Nyaman Misalnya Begini Saya sering Bercanda Mas Moderator Itu Kita Sekarang Kalau Di Grup WA Merasa Menjadi Aib Yang Cukup Besar Ketika Kita Keluar Dari Grup WA Itu Kekan Ditanya Kenapa Kita Nah Itu Yang Terjadi Kemudian Orang Cepat Sekali Marah Jadi Sekarang Informasi Yang Beredar Terutama Dalam Urusan Beragama Itu More On Emotional Jadi Orang Share Membagi Informasi Itu Not To Be Rational Bukan Menjadi Rational Tetapi Menjadi Lebih Emosional Jadi Informasi Keagamaan Itu Bukan Enlighten Enlighten Mencerahkan Kita Tetapi Lebih Banyak Untuk Membuat Kita Merinding Membuat Kita Di Aduk Emosi Kita Kemudian Dari situ Kita Merasa Nyaman Akhirnya Kita Menjadikan Seseorang Sebagai Idol Kita Atau Sebagai Idola Kita Panutan Kita Dan Ini Trend Yang Terjadi Hari Ini Sudah Menggejala Dalam Masyarakat Sehingga Karena Perbedaan Interpretasi Karena Perbedaan Pola-pola Spiritualitasnya Maka Terjadilah Apa yang kita sebut Dalam bahasa Sosial itu Sosial Antropologi Agama Menjadi Tensi Sosial Jadi Tensi Sosial Itu Lebih Banyak Dipengaruhi Oleh Pemahaman Keagamaan Dan Ini Yang Terjadi Hari Ini Terkait Yang Pertanyaan Mas Moderator Tentang Yang Baru Pulang Dari Arab Saudi Jadi Religiosity Public Space Kemudian Ideology Play Dia Bermain Pada Satu Tarikan Nafas Dengan Spiritual Saya Tidak Boleh Mengatai Seseorang Itu Karena Dia Sudah Dikultuskan Jadi Pola Pikir Critical Thinking Dalam Beragama Jadi Pola Kita Melihat Sesuatu Secara Rasional Itu Diberikan Sebuah Wall Dinding Dimana Kalau Anda Melompat Dinding Tersebut Anda Akan Dianggap Sebagai Orang Yang Tidak Tahu Diri Atau Anda Akan Dikatai Macam Macam Karena Apa? Karena Teori Yang Pertama Tadi Adalah Dia Terkait Dengan Zona Aman Setelah Zona Aman Ada Poin Ketiga Dalam Trend Beragama Karena Sekarang Disebut Dengan Era Peradaban Planetari Atau Peradaban Planet Dia Setelah Peradaban Fase Postmodern Masuk Kepada Peradaban Planetari Jadi Everything Is Connected Segala Sesuatu Terhubung Maka Terjadilah Proses Hyper Connected Jadi Hyper Connected Itu Orang Merasa Terhubung Meskipun Dia Tidak Tahu Tetapi Dia Merasa Terhubung Karena Habit Dia Kebiasaan Dia Dalam Beragama Jadi Kita Punya Kawan Bukan Karena Kenal Tetapi Karena Kita Punya Hobi Yang Sama Dalam Mencari Keyword Di Set Engine Misalnya Saya dengan Gus Dengan Adik Moderator Tadi Itu Punya Kesamaan Ketika Masuk Ke Google Masuk Ke Youtube Masuk Kemana Pun Itu Punya Kesamaan Mencari Keyword Akhirnya Habit Of Knowledge Habit Of Apa Namanya Intelektual Kita Saling Kenal Nah Ini Trend Yang Ketiga Dalam Model Beragama Di Era Planetari Artinya Apa Disitu Ada Proses Yang Disebut Dengan Keyword Based Knowledge Jadi Saya Mendapatkan Informasi Keagamaan Itu Sesuai Dengan Kebiasaan Saya Di Dalam Mencari Istilah Di Set Engine Kemudian Set Engine Itu Akan Membaca Habit Saya Dengan Siapa Saya Berkawan Nah Disitulah Kemudian Terjadi Sebuah Apa Namanya Komunitas Virtual Jadi Virtual Community Tetapi Kita Tidak Terkoneksi Secara Langsung Tetapi Kita Terkoneksi Karena Kita Punya Kesamaan Dalam Mind Kita Karena Itu Proses Inilah Kemudian Yang Menyebabkan Isu Agama Dalam Era Planetary Civilization Atau Peradaban Planetary Ini Paling Mudah Untuk Dimainkan Jadi Persoalan Yang Terjadi Di Perancis Misalnya Di Moderator Kemudian Persoalan Yang Terjadi Di Indonesia Itu Karena Pola Ini Sebenarnya Jadi Kalau Saya Mengatai Si Pulan ABC Maka Orang akan Melihat Latar Belakang Saya Direkam Jejak Digital Saya Ini Tidak Tidak Pernah Terjadi Pada Era 90-an Atau 80-an Dimana Religious Knowledge Pengetahuan Keagamaan Itu Based On Tech Books Based On Face To Face Jadi Kita Bertemu Bertetap Muka Kemudian Kita Bertawa Cuh Kemudian Kita Betul-betul Mendapatkan Pengetahuan Itu Dengan Soul Connection Soul Connection Artinya Adanya Hubungan Jiwa Antara Kita Dengan Orang Yang Memberikan Curahan Ilmu Kepada Kita But Today Hari Ini Tidak Terjadi Yang Terjadi Adalah Kalau Kita Merinding Mendengar Sebuah Pidato Atau Ceramah Maka Kita Merasa Nyaman Dengan Tokoh Tersebut Dan Saya Tidak Akan Bisa Mengatai Mengomentari Dia Secara Kritis Tokoh Tersebut Karena Nanti Akan Saya Akan Dikategorikan Gus Rumi Itu Saya Bala Yubali Buli Jadi Ketika Sudah Terjadi Proses Bully Ini Maka Agama Paling Mudah Dimainkan Dalam Trend Beragama Makanya Moderasi Beragama Ini Adalah Menuntut Kecerdasan Kita Kecerdasan Not Only Intellectual But Also Emotional Jadi Bagaimana Kecerdasan Emotional Kita Ini Dalam Menghadapi Lautan Informasi Tadi Karena Ada Disitu Digital Religious Knowledge Ada Disitu Concept Safe Zone Ada Disitu Apa Yang Disebut dengan Keyword Nah Saya Coba Lari Apa Namanya Loncat Ketema Yang Kedua Yaitu Trend Spiritualitas Tadi Yang Disebutkan Oleh Ustadz Apagus Tadi Amat Luar Biasa Saya Kasih Contoh Sederhana Tadi Disebutkan Ada Film Dari Habibur Rahman Asirazi Tadi Kalau Saya Tidak Salah Dan Itu Semua Perempuan Membayangkan Akan Muncul Seorang Tokoh Dalam Kehidupan Mereka Sosok Fahri Jadi Fahri Yang Dalam Film Tersebut Sosok Pemuda Yang Paling Sempurna Jadi Ini Sudah Mendekati Sempurna Dalam Cerita Yang Dalam Novel Itu Saya Akan Cerita Nanti Ini Jadi Orang Membayangkan Sosok Fahri Itu Ada Nggak Hari Ini Dengan Sholat Zuhat Kemudian Muraja'ah Senin Kemis Punya Istri Cantik Kemudian Dia Seolah Sempurna Di Barat Debat Dengan Siapapun Dia Menang Seolah Dia Memang Very Perfect Saya Nggak Bilang Insan Kamil Nanti Kita Bicara Tasawuf Tapi Ini Yang Disebut Dengan Who Got What Siapa Siapa Yang Mendapatkan Apa Dari Trend Spiritual Ini Siapa Target Dari Trend Spiritual Ini Jadi Karena Itu Novel Tadi Yang Disebutkan Tadi Itu Menarik Bagi Orang Karena Dia Bisa Mempengaruhi Orang Tentang Knowledge Charisma Spiritual And Public Space Jadi Sosok Fahri Saya Bicara Fahri Aja Tadi Disebut Lea Dinda Tadi Itu Orang Akan Membayangkan Sehingga Hari Ini Adalah Muncul Trend Anak Muda Yang Memiliki Kategori Kategori Seperti Fahri Ini Cepat Mendapatkan Pujaan Hati Atau Menjadi Idola Baru Dalam Masyarakat Jadi Ada Orang Yang Dia Bagus Kemudian Ada Dia Memang Apa Namanya Bisa Bagus Artikulasinya Dan Ini Semua Bisa Mempengaruhi Apa Yang Saya Sebut Dengan Tema Kedua Saya Yaitu Who Influence Siapa Yang Mempengaruhi Siapa Jadi Millennial Trend Spirituality Dalam Era Millennial Cukup Menarik Cukup Menariknya Apa Ketika Tadi Who Got What Itu Langsung Ada Dia Siapa Yang Mempengaruhi Siapa Sosok Sosok Yang Muncul Dalam Dunia Spiritualitas Ini Sekarang Kan Semua Mereka Through Youtube Through Instagram Through Facebook Jadi Everyone Semua Need to Be known Semua Orang Itu Ingin Dikenal Dan Semua Orang Ingin Dikenali Kebaikan Dia Jadi Orang Menjadi Baik Dalam Through Youtube Which is Menurut saya Tidak Ada yang Salah Tapi Dalam Trend Spiritual Ini Menggeser Menggesernya Apa Di era Modern Ketika Orang Beragama Tidak Mampu Meluahkan Di wilayah Publik Kemudian Orang Tidak Tertarik Bicara Tentang Kebudayaan Kemudian Orang Tidak Tidak Suka Dengan Hal Hal Yang Bersifat Spiritual Karena Era Modern Fondasinya Tentang Pluralisme Humanisme Dan Sekularisme Mengganti Atau Diganti Dengan Pola Yang Baru Ini Akhirnya Apa Yang Terjadi Hari Ini Everyone Siapapun Bisa Mempengaruhi Siapapun Even Anak Anak Kecil Even Dia Memang Maaf Tidak Punya Jejak Pengetahuan Yang Cukup Apa Pengetahuan Yang Dia Memang Bisa Kita Kategorikan Sebagai Ulama Tetapi Bagi Dia Religious Knowledge Pengetahuan Keagamaan Itu Even Not Really Tidak Begitu Luas Tetapi Dengan Dia Mampu Mengemasnya Dalam Dunia Mesos Maka Dia Akan Mendapatkan Itu And Who Who Got What Siapa Yang Mendapatkan Ini Apakah Tokoh Tersebut Apakah Google Ataukah Youtube Ataukah Pemilik Facebook Ataukah Pemilik Instagram Ini Sangat Menarik Ketika kita Bicara Dengan Trend Spiritualitas Saya kasih Contoh Yang Paling Sederhana Kalau di Aceh Saya sering Presentasi Begini Itu Kalau Menjelang Bulan Puasa Itu Hampir Semua Iklan Masuk Islam Dan Iklan Yang pertama Masuk Islam Iklan Sirup Itu Masuk Islam Dia Semua Sinetron Pun Masuk Islam Kemudian Berita Gossip Pun Masuk Islam Jadi Start From One Ramadhan Satu Ramadhan Itu Everything Segala Sesuatu Islamize Jadi Dia Di Proses Islamisasi Dan Orang Mengumbar Spiritual Dia Misalnya Kalau Sebelum Ramadhan Orang Bicara Tentang Rumah Tangga Tentang Cekcok Rumah Tangga Maka Pada Bulan Ramadhan Itu Karena Itu Yang Menarik Dalam Dunia Pertelevisian Orang Akan Mengumbarkan Pengalaman Umrah Dia Atau Akan Mengumbarkan Pengalaman Spiritual Dia Dia Jumpa Dengan Siapa Dalam Mimpi Dia Atau Ada Pengalaman Aneh Yang Itu Adalah Mengkoneksikan Pengalaman Dia Dengan Viewers Dan Viewers Suka Dengan Hal Seperti Itu Nah Trend Ini Sekali Lagi Saya Tidak Bicara Salah Benar Tapi Ini Menarik Diamati Ketika Spirituality Spiritualitas Ini Dengan Komoditi Kemudian Dengan Dunia Tadi Apa Namanya Media Sosial Itu Saling Melengkapi Satu Sama Laut It Became Power Dia Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Amat Luar Biasa Dan Menceng Merubah Semua Landscape Tradisional Jadi Tidak Heran Misalnya Ketika Ada Program Program Yang Bersifat Spiritual Di Televisi Kemudian Mengubah Cara Berpikir Orang Kemudian Tidak Heran Juga Ada Hal Yang Yang Itu Sebuah Reality Untuk Komoditi Dan Mengejar Iklan Kemudian Menjadi Trend Baru Dalam Masyarakat Nah Ini Saya Rasa Poin Ketiga Saya Dari Trend Spiritualitas Adalah Tentang Who Influence What Siapa Yang Mempengaruhi Apa Makanya Nanti Tidak Heran Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Semua Orang Seolah Menjadi Soleh Semua Jadi Sangat Mudah Mencari Orang Soleh Sangat Mudah Orang Untuk Dikatakan Wali Sangat Mudah Orang Dikatakan Sebagai Majidub Macam Macam Istilah Yang Kita Dapatkan Apa Kita Melihat Itu Visual Visual Dalam Youtube Misalnya Which is Dalam Dunia Sufi Itu Sebenarnya Sufi Itu Ada 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 Beberapa Kategori Ada Yang Tasawuf Amali Yang Dia Melakukan Berbagai Pencerahan Spiritual Ada Yang Bersifat Falsafi Jadi Dia Bicara Pada Dataran Thinking Atau Cara Seperti Ibnu Arabi Contohnya Dan Di Aceh Itu Ada Sheikh Hamzah Fansuri Ini Saya Rasa Nanti Adik-adik Bisa Menjadikan Sebuah Agenda Riset Baru Tentang Trend Spiritualitas Kemudian Bagaimana Pola Pola Tradisional Itu Hilang Kemudian Muncul Pola Pola Baru Dalam Orang Memperlihatkan Atau Mengingatkan Atau Menceritakan Segala Sesuatu Yang Itu Sangat Private Tadi Yang Disampaikan Oleh Gus Gus Rumi Tadi Itu Amat Luar Biasa Tapi Hari Ini Menjadi Hal Yang Biasa Ketika Orang Menceritakan A B C D Seolah Dia Sudah Sampai Pada Level Wali Orang Yang Ikut Tarekat Dan Tasawuf Tapi Sangat Mudah Sekarang Yang Dulunya Kalo Kami Di Aceh Mencari Orang Sekaliber A B C D Dari Sekian Juta Mungkin Ada Satu Dua Orang Dan Dia Memang Tidak Atau Jarang Sekali Muncul Ke Publik Jarang Sekali Berada Di Kamera Tetapi Mereka Betul Orang Orang Yang Sangat Disegani Karena Tadi Yang Dicitakan Ke Wara Anda Macam Tapi Hari Ini Adalah Muncul Sebuah Trend Trend Itu Di Depan Mata Dan Orang Langsung Bisa Mengklaim Dengan Persepsi Mereka Jadi Beragama Akhirnya Itu adalah How you Make your own Perception Bagaimana Anda How you Divine Bagaimana Anda Mendefinisikan Persepsi Anda Kemudian Anda Tambah Dengan Creative Imagination Atau Imajinasi Kreatif Anda Dalam Bahasa Arab Disebut Dengan Akal Al-Fa'al Atau Apa Istilahnya Jadi Ini Saya Rasa Yang Menjadi Poin Penting Nah Saya Sekarang Loncat Ke Poin Ketiga Karena Setengah Lima Saya Harus Pergi Itu Bicara Tentang Peradaban How you Put Bagaimana Anda Memasukkan Persoalan Sufism Spirituality Social Media And Then The Trend Who Influence What And Who Influence Who Ini Ketika Kita Bicara Peradaban Peradaban Itu Ada Tiga Syarat Jadi Sesuatu Dikatakan Peradaban Itu Kalau Dia Memiliki Sejarah It Has History Dan Jadi Ini Syarat Pertama Ketiga Jadi Kenapa Jawa Menjadi Sebuah Peradaban Karena Jawa Memiliki Sebuah Sejarah Yang Amat Luar Biasa Kemudian Yang Kedua Adalah Setiap Peradaban It Has Knowledge Apa Nama It Has Bahasa Language Jadi Syarat Menjadi Peradaban Adalah Karena Dia Bahasa Dan Bahasa Itulah Pintu Masuk Kepada Tadi Yang Dicertakan Adalah Lisanul Batin Bahasa Kemudian Menjadi Pintu Masuk Terdalam Kenapa Karena Para Spiritualis Dulu Para Penjalan Sufi Mereka Yang Sibuk Dengan Dunia Apa Namanya Imajinasi Kreatif Mereka Itu Sering Menggunakan Bahasa Bahasa Simbol Kemudian Generasi Berikutnya Yang Mencoba Menafsirkan Simbol Simbol Atau Bahasa Batin Mereka Itu Untuk Supaya Orang Tercerdaskan Jadi They Enlightened Mereka Melakukan Proses Pencerahan Yang Amat Luar Biasa Karena Peradaban Itu Harus Ditopang Oleh Bahasa Language Dan Yang Terakhir Adalah Ketika Bicara Peradaban It Has Cultures Jadi Nanti Akan Bisa Kita Diskusikan Kalau Ada Waktu Bagaimana Kemudian Sufi Peradaban Spiritual Itu Selalu Muncul Dalam Setiap Sejarah Terutama Di Nusantara Di Pulau Jawa Kita Dengar Ada Sunang Kalijaga Ada Wali Sembilan Kemudian Ada Siti Jenar Macam Macam Ada Kisah Sabdo Palon Macam Macam Ada Beberapa Buku Tentang Kosmologi Jawa Juga Mungkin Kisah Yang Amat Luar Biasa Dan It Become A Cultures Dia Menjadi Sebuah Tetapi Bagaimana Kemudian Ketika Fondasi Kebudayaan Rekayasa Kebudayaan Itu Berubah Berubahnya Apa Sesuatu Disebut Sebagai Kebudayaan Itu Adalah Ketika Dia Memiliki Sebuah Sistem Berfikir Jadi Mod Of Thought Cara Berfikir Masyarakat Tersebut Itu Ada Dan Dalam Setiap Kebudayaan Saya Pelajari Budaya Bali Sunda Jawa Kemudian Batak Minang Mereka Semua Memiliki Mod Of Thought Dan Mod Of Thought Cara Berfikir Ini Itu Seperti Kita Membuka Sebuah Harta Karun Jadi The More You Go Semakin Dalam Anda Masuk The More Anda Akan Akrab Dengan Persoalan Persoalan Yang Bersifat Spiritual Kemudian Di Sesuatu Disebut Kebudayaan It Has Meaning Jadi Dia Memiliki Sebuah Makna Bagaimana Kita Memaknai Tren Yang Tadi Saya Contoh Kecil Dari Sosok Fakhri Itu Bagaimana Anda Memberikan Makna Dari Kemunculan Sosok Fakhri Yang Dibuat Dalam Novel Itu Menjadi Trend Baru Dan Dunia Imajinasi Kesalahan Di Tingkat Urban Kemudian It Has Symbol Jadi Ketika Nanti Sufi Anda Bicara Sufi Bicara Spirituality Anda Akan Lead Akan Menghubungkan Dengan Persoalan Peradaban Dan Di Peradaban Itulah Anda Bicara Tentang Apakah Trend Spirituality Ini Memiliki Root Sejarah Root Of History Apakah Spirituality Hari Ini Memiliki Makna Tersendiri It Has Own Meaning Kalau Itu Tidak Bisa Dihubungkan Dengan Masa Lalu Bagaimana Anda Mencoba Memaknai Dalam Konteks Sekarang Jadi Itu Saya Rasa Saya Sudah Bicara Sekitar 24 Menit Menuju 25 Menit Dan Saya Mohon Maaf Tidak Bisa Lama Lama Karena Di Aceh Sudah Agak Gimana Ya Misalnya Disini Saya Tunggu Dari Jam Sengah Dua Tapi Tidak Apa-apa Saya Akan Ikuti Dalam Beberapa Menit Lagi Demikian Mas Moderator Terima Kasih Gus Atas Pencerahannya Tadi Amat Luar Biasa Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh